Perikob 2 Samuel 24 ayat 1-17 berhubungan dengan perikob paralelnya yang mengisahkan hal yang sama yaitu 1 Tawarih 21 ayat 1-17 di mana kitab Samuel dikatakan bahwa yang mendorong Daud melakukan sensus adalah Allah dikatakan demikian Bangkitlah pula murka Allah terhadap orang Israel ia menghasut Daud melawan mereka firmannya pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda namun demikian di kitab Tawarih dikatakan bahwa yang mendorong Daud adalah Iblis dikatakan demikian Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel 1 Tawarih 21 ayat 1 dari kedua ayat ini kita bisa melihat secara jernih bahwa Iblislah yang membujuk Daud untuk melakukan sensus namun atas izin Allah agar hal tersebut bisa terjadi atau Allah mengizinkan Iblis mencobai Daud sebagaimana dalam kisah Ayub Allah mengizinkan Iblis mencobai Ayub jadi di dalam ayat itu tidak ada persoalan yang harus kita ketahui adalah bahwa yang dilakukan oleh Iblis itu diizinkan oleh Allah seperti pada kisah Ayub atau seperti pada kisah Yusuf di balik kejadian itu di balik kejadian yang diizinkan Allah itu ada hal positif yang mau disampaikan atau yang dapat menjadi pelajaran bagi orang yang membaca kisah itu jadi dari kedua ayat tadi tidak ada yang bertentangan justru menunjukkan bahwa bagaimanapun kekuatan Iblis dia tetap membutuhkan yang namanya izin dari Allah atau diizinkan oleh Allah supaya hal itu dilakukan demikian juga yang terjadi di 2 Samuel 24 ayat 1-17 dan 1 Tawarikh 21 ayat 1-17 seperti pada kisah Ayub sekian